Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hualadzi angzala sakinata fi kulubil mu'minin Li azdadu imanan maa imanihim Ashadu an la ilaha illallahul malikul mubin Wa ashadu anna sayyidana muhammadan rasulullahi sadikil wa'adil amin Allahumma salli wa sallim Wabarik wa karim ala sayyidina muhammadin Sayyidil hurril muhajjalin Imamil muttaqin Wa ala alihi wa as-sahabihil mujahidin Alhamdulillah al-tahirina ajma'in Alhamdulillah al-raji Bismillahirrahmanirrahim Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin Waqala aidan Wa ma'arsalnaaka illa rahmatan lil'alamin Sadaqallahul adi Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertama dan yang paling utama Terlebih dahulu dan hendaknya selalu Marilah kita senantiasa memanjatkan puji puja Beserta syukur kita kehadirat Allah azza wa jalla Atas segala ni'mat yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita Yang dimanapun dan kapanpun kita berada Ni'mat itu senantiasa ada dan terasa Teristimewa Allah masih memberikan kita kesempatan usia Badan sehat bertenaga Istiqomah dalam iman dan taqwa Sehingga kita bisa kumpul bersama Di tempat yang mulia Di saat yang istimewa Sayyidul Ayyama Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul Allah subhanahu wa ta'ala Salawat teriring salam Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah Kepada junjunan agung baginda termulia kekasih kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beserta kepada keluarganya Para sahabatnya Tabiin dan tabiatnya Yang mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada kita semua Sehingga kita senantiasa tercatat sebagai umatnya yang setia Taat patuh kepada ajarannya Istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya Yang mudah-mudahan nanti di hari kiamah Sama-sama kita mendapat syafa'atul udmahnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alami Jemaah Jum'ah yang berbahagia Kedua khotib memiliki kewajiban Memiliki keharusan Untuk senantiasa mengingatkan Bilhusus bagi diri pribadi Umumnya bagi jemaah sekalian Yaitu untuk senantiasa menjaga dan melihara Sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Sebagaimana iman dan takwa adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita Lebih berharga daripada harta dan tahta Bahkan iman dan takwa lebih berharga daripada kita punya keluarga dan nyawa Karena iman dan takwa lah yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia Sampai ke alam baka Mudah-mudahan menghantarkan kita ke surga Allah SWT Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah SWT Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah SWT Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara Bahwasannya sekarang kita masih berada di bulan Muharram Bulan yang penuh dengan kemuliaan Syahrussalam Bulan yang penuh dengan kedamaian Begitupun bulan yang penuh dengan pelajaran Apalagi menjadi awal daripada penanggalan di tahun Hijriyah atau tahun Komariyah Ini merupakan momentum bagi kita Untuk terus mengepaluasi diri Untuk terus muhasabah Dalam rangka perbekalan kita Menyambut kehidupan yang abadi nanti di akhirat kelam Sehingga yang namanya wasiat taqwa Menjadi rukun dalam khutbah Untuk senantiasa disampaikan Tak bosan kita dengar setiap pekan di Jumaatan Karena keimanan dan ketakwaan Adalah fondasi bagi kita semua Makanya Hendaknya kita bergegas Hendaknya kita bersemangat Untuk menjemput ampunan yang Allah berikan Di antaranya dengan pelaksanaan Solat Jum'ah Sebagaimana Di dalam kitab Riyadus Salihin Riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Man tawad doa Fa'ahsana wudu'ahu Thumma ata ilal jum'ah Barang siapa yang berwudu Dengan wudunya yang baik dan benar Tidak tergesa-gesa Khusu dalam menjalankannya Thumma ata ilal jum'ah Kemudian dia bergegas Untuk melaksanakan Jum'atan Wastama'ah Kemudian dia mendengarkan Wantasato Seraya menyimak Al-Khutbah Terhadap isi khutbah Maka baginya Kafaratan ma bainal jum'ah Allah berikan ampunan antara dua jum'ah Thumma ziyadas salasah Bahkan ditambah tiga hari Menjadi genap sepuluh hari Hari Jum'ah Bukan karena Sayyidul Ayyam saja Tetapi hari Jum'ah memiliki Keutamaan yang luar biasa Selain daripada amalan-amalan Yang pahalanya dilipat gandakan Seperti dengan adanya bulan Muharram Maka dari itu Kita kenal dengan istilah sedekah Jum'ah Kenapa sangat dianjurkan di hari Jum'ah Yudhaiflah Karena sedekah di hari Jum'ah Pahalanya dilipat gandakan Seperti halnya Kita berbuat baik Beramaliah ibadah di bulan Muharram Sama pahalanya Allah lipat gandakan Terlebih khutib ingin Menggaris bawahi tentang Jum'atan Bagaimana pentingnya Jum'ah Sehingga ketika khutib sudah naik mimbar Janganlah di antara kalian berbicara Apalagi ngobrol ria Ini menjadi catatan penting Betapa pentingnya isi khutbah Untuk kita mengecas keimanan kita Untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Dalam hal ini khutib ingin menyampaikan Dari keutamaan pahala yang Allah berikan Ada juga pelajaran kita dalam kehidupan Sebagaimana tadi tema yang diminta adalah Pengaruh Ajaran Islam transnasional Di negeri kita Indonesia yang kita cintai Begitu pun sebelumnya Ada pengaruh globalisasi Yang memiliki dampak positif dan negatif bagi negeri ini Segala faktor yang datang Segala pengaruh yang datang Kalau kita sudah siap fondasinya Kalau kita sudah kuat keimanan dan ketakwaannya Tidak akan goyang Di antara yang Rasulullah sampaikan Bagaimana caranya supaya kita mantap dalam keimanan dan ketakwaan Kokoh dalam akidah dan istiqamah dalam ibadah Alaykum bil jama'ah Tendaknya kita senantiasa berjama'ah Tendaknya kita senantiasa bersatu Wa'iyakumul firqoh Dan janganlah kita bercerai berai Pa'inna syaitona ma'al wahid Karena sesungguhnya setan Adu'um mu'bin Musuh yang nyata Yang bersumpah akan Menyelakkan Biasakan keturunan Nabi Adam Senantiasa mengintai kita sampai akhir jaman Hati-hati Hati-hati waspada Janganlah kita senang dengan kesendirian Biasakan kita berjama'ah Biasakan kita bermujalasah Biasakan kita untuk tukar pikiran Begitupun Imam Syafi'i mengajarkan Pentingnya ada kajian Pentingnya ada lembaga pendidikan Pentingnya memiliki guru Yang diakui keadilannya Karena Man La syaitona lahu Pas syaitona lahu Barang siapa Yang belajar Tanpa memiliki guru Maka setan Yang akan menjadi gurunya Al-ulama Warasatul Anbiya Wal-ulama Misbahul Hayya Nabi mewariskan kepada kita Para ulama Sebagai lentera Dalam kehidupan kita Maka dari itu Janganlah kita lepas dari jama'ah Janganlah kita lepas Dari lembaga pendidikan Janganlah kita lepas Dari kelompok belajar kita Untuk kita dekat dengan guru-guru Yang kita percaya Yang kita yakini Keilmuannya Yang kita yakini Kearifannya Yang kita yakini Kesolehannya Karena Banyak faktor yang akan Mempengaruhi kita Banyak arus yang akan Menghadang kita Maka di setiap Jumat Kita diingatkan Ittaqullah Sumattaqullah Fatttaqullah Untuk terus Bertakwa Bertakwa kepada Allah Apa itu takwa? Ketika Sayyidina Umar Ibn Khotob bertanya Kepada Sayyidina Ubay Yang diakini Alim Setelah Ditinggalkan oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Ma huwa takwa Apa Jawaban Sayyidina Ubay Takwa itu adalah Seperti Engkau Berjalan Maka engkau Akan menemukan Duri dan jurang Maka ketakwaan Yang akan menjadi Kewasbadaan Sehingga kita Hati-hati Dalam berjalan At-takwa Al-khauf Bahwasannya Takwa itu adalah Rasa takut Makanya Di dalam Syarah Riyadus Salihin Ibnu Ilan Menyampaikan Bahwasannya Definisi Takwa adalah At-takwa Huwa al-wiqayah Takkihi minhu Yaitu Adanya Benteng Dalam diri kita Yang kita Merasa takut Dari Perbuatan Dosa Karena takut Dari murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Utlubul ilma Minal mahdi Ilal lahdi Teruslah Kita Menuntut Ilmu Sampai Ajal Menjemput Kita Bahwasannya Kewajiban Menuntut Ilmu Tidak Dikaitkan Dengan Kebutuhan Kita Melainkan Selama Hayat Masih dikandung Badan Maka Kita Terus Memiliki Kewajiban Untuk Kita Menuntut Ilmu Sehingga Kita Bisa Kokoh Dalam Akidah Begitupun Kita Bisa Solih Dalam Syariah Sebagai Kesimpulan Dari Khatib Dalam Rangka Kita Menjaga Pemikiran Kita Dalam Rangka Kita Menjaga Keimanan Kita Dalam Rangka Kita Menjaga Ketakwaan Kita Pertama Teruslah Kita Berada Di Majlis Ilmu Supaya Hasanah Kita Luas Sebagaimana Kaedah Kaedah Menyampaikan Bahwasannya Pentingnya Kita Menjaga Persatuan Dalam Al-Quran Allah Tegaskan Wattabi'u Wattabi'u Ikutilah Dan ikutilah Apa yang Sudah Dibenarkan Apa yang Sudah Ditetapkan Walatata Farroku Dan Janganlah Kalian Bercerari Berai Begitupun Dalam Kehidupan Bermasyarakat Islam Yang Ada Di Indonesia Sungguh Luar Biasa Bagaimana Islam Yang Rahmatan Lil'alamin Yang Rasulullah Gaungkan Melalui Firman Al-Quran Tidak Hanya Dalam Teks Al-Quran Tapi Sudah Menjadi Kehidupan Bagaimana Ada Istilah Islam Yang Walas Asih Silih Asah Silih Asih Silih Asuh Dan Silih Wangi Bagaimana Ada Islam Yang Rahmatan Lil'alamin Dengan Konsep Ramah Tamah Tenggang Rasa Tepok Seliro Lapang Dada Saling Nerimo Ajining Diri Dumunung Aneng Lati Bagaimana Ini Nilai-nilai Islam Yang Sudah Ada Di Budaya Di Indonesia Menjadi Kokoh Dengan Datangnya Ajaran Islam Yang Mesti Kita Jaga Yang Mesti Kita Pelihara Yang Mudah-mudahan Kita Senantiasa Istiqomah Dalam Iman Dan Taqwa Barakallahu Li Walakum Bil Kur'an Al-Adim Wa Nafani Wa Iyakum Bima Fihi Min Al-Ayati Wa Dikri Al-Hakim Wa Takabbal Allah Minni Wa Minkum Tilawat Yang Hukum Al-Alim Fas Agha Fih Fih Huy Huy Al-Gha Fih Al-Ham Alhamdulillah Il-Lazih Hadana Li Hatha Wa Ma Kunna Linah Tadiya Lawla Anh Dan Allah Azza Wa Jalla Ashadu Allah Ilaha Il-Allah Hul Malik Huda Wa ashadu anna sayyidana muhammad rasulullahi nuril mustafa Allahumma salli wa sallim Wabarik wa karim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du faya ibadallah Ittaqullah Thumma attaqullah Fattakullah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qad qala allahu ta'ala fi kitabillah Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi Ya ayyuhallathina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Wa syafi'ina wa qurra ta'yunina Wa maulana muhammad Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Wa sallimu sajadatina ashabi rasulillahi ajmain Amin Ya Allah ya rabbal alamin Allahumma gfir lil muslimina wa muslimat Wa almu'minin ya wa almu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Allahumma nawwir kulubana Binuri hidayatika Wabinuri sayyidil mustafa Kamana wartal arado binuri syamsika Abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arinal haqa haqa warzuknat tiba'ah Wa arinal batila batila warzuknat jatinabah Rabbana taqabal minna innaka angta sami'ul alim Wa tub'alaina innaka angta tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Walhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Wa itaidil kurba wa yanha'anil pasyai wal mungkari wal bag La'alakum tadakharun Fadkurullaha al-adhim yadkurukum Washkuru ala ni'amihi yazidkum Wa ladhikrullahi akbar Hakimis salah Ibadah 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 Ibadah